Ya, halo teman-teman semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi di episode kedua ya, episode kedua dari Insinyur Online bersama gue Iqbal. Nah, hari ini tuh agak sedikit berbeda karena kalau teman-teman notice, hari ini gue sendirian. Jadi, ya harusnya bareng Gio kayak biasanya, cuman Gio lagi ada, jadi tiba-tiba kontak gue ada keperluan mendadak. Gue juga nggak nanya apa keperluannya, tapi yaudah lah, nggak apa-apa. Tadinya sebenarnya Gio bilang, ini kita reschedule apa gimana, cuman gue mikir gue khawatir nanti kalau di reschedule, malah nanti teman-teman jadwalnya yang udah nyempet-nyempetin, malah jadwalnya susah lagi. Jadi gue pikir yaudahlah, kita jalan terus aja. Jadi nggak apa-apa, hari ini sama gue sendirian aja, cuman jadi sepi karena gue sendiri kalau ada Gio enak ada tandem ya, bercandaannya. Jadi gue sendirian. Juga jadi nggak ada musik karena musiknya datang dari Gio biasanya. Yaudah, tapi nggak apa-apalah, kita mulai aja. Terus juga jadinya mungkin selama gue pemaparan, mungkin gue nggak banyak berinteraksi dengan tulisan di komen karena susah sambil itu. Jadi, tapi nggak apa-apa, nanti kalau materinya udah, slide-slidnya yang mau gue bawain udah selesai, gue bakal ngecek komen, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Oke, jadi kita mulai aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang fundamental algoritma dan struktur data. Oh iya, kalau teman-teman ngerasa suara gue kekecilan atau gimana, kasih feedback aja di komen gue. Lagi-lagi nih karena nggak ada temannya, gue suka khawatir sendiri, jangan-jangan gue mau cf panjang tapi nggak kedengeran. Repot juga. Oke, hari ini kita akan bahas soal fundamental algoritma dan struktur data. Oke, nah ini outline kita siang ini. Nanti gue akan bahas sedikit tentang computer science dan software engineering, apa bedanya dan kenapa jadi penting. Penting nggak ya? Penting. Terus kita akan bahas tentang struktur data sampai algoritma, kita pakai contoh kasus bagaimana sebenarnya array bekerja. Terus kita akan, ini menarik ya kalau apaan tuh, maksud dari bahasa manusia ke bahasa pemrograman, nanti kita lihat lah. Terus kita akan bahas juga tentang efisiensi kode, terus kita akan lihat juga tentang, kita akan bahas sedikit tentang kenapa penting mempelajari algoritma dan struktur data sebagai seorang profesional. Nah, gitu, kira-kira, apa namanya, outline kita pada siang hari ini. Nah, oke, kita mulai, jadi ini sebelum masuk ke materi tentang algoritma dan struktur data, gue mau ajak ditur dulu sedikit. Jadi, mau bahas tentang apa bedanya computer science dengan rekayasa perangkat lunak gitu. Ini kan kalau meme bercandaan di internet gitu ya, computer science gitu, engineering gitu. Jadi, kalau teman-teman notice di Indonesia, misalnya di dunia juga ada dua major ya, ada yang pertama Fasilkom, kalau kayak UI itu Fasilkom. Ada software engineering gitu, meskipun gue sebenarnya, gue gak dua-duanya, gue informatika. Jadi, gue gak termasuk dalam perdebatan ini, gak, gak. Anyway, apa sih sebenarnya, tapi di luar negeri kalau teman-teman lihat, mayoritas kampus itu gitu. Kalau kita mau kuliah di bidang komputer gitu ya, pilihannya kita dua, antara computer science atau software engineering. Sebenarnya apa bedanya? Nah, ini kalau teman-teman ada yang nonton The Big Bang Theory, itu pasti notice si Sheldon itu dia memandang rendah engineer gitu. Dia menganggap kita engineer itu umpa-lumpa of science, dianggap semi-skilled labor. Jadi, ya gitu lah. Sementara gue juga tahu orang-orang yang kalau ngelihat, teman-teman tahu ini gak competitive programming? Jadi, competitive programming itu kompetisi programming yang goalnya ke arah kode lo supaya secepat mungkin gitu, se-efisien mungkin. Itu biasanya namain kode tuh variable tuh satu huruf gitu. Kayak kelihatannya jelek, tapi run dan cepat. Anyway, di luar meme-meme tadi sebenarnya, di luar bercandan-bercandan tadi sebenarnya, ini gue temuin di buku, sebenarnya ketika gue mau belajar computational thinking. Ini bukunya Peter J. Denning sama Mati Tedre, ini buku terbitan MIT Press. Jadi, gue kira kan tadi, kenapa kok ada computer science, ada software engineering? Tadi gue kira ada alasan yang filosofis, barangkali. Bukan dari gak ada ya, cuman kalau menurut Peter Denning sama Mati Tedre, sebenarnya alasannya cukup arbitrary. Kenapa? Karena ketika dulu sebelum computing itu jadi bagian dari, jadi departemen tersendiri di kampus, computing ini, dia kan ini ya, technical field yang memadukan antara engineering, science, dan matematik. Nah, jadi, departemen yang ngebahas tentang computing itu tumbuh dari fakultas yang lebih reseptif, lebih menerima terhadap keberadaan jurusan ini, gitu. Jadi, kalau dia pertama ada di fakultas science, maka jadinya computer science. Kalau dia adanya pertama di fakultas engineering, dia jadi jurusannya jurusan software engineering, gitu. Kalau informatics itu, karena bahasa Perancis aja, tapi gue gak tahu tuh dari mana tujuan terungannya computer science atau software engineering jadi informatics, anyway. Tapi ya, kira-kira gitu. Jadi, sebenarnya cukup arbitrary. Paling nggak menurut Peter J. Denning ya, sama Mati Tedri. Kalau ternyata sebenarnya ada landasan yang lebih filosofis, paling nggak salahin mereka berdua aja, salahin gue. Saya enak-enaknya gini. Anyway. Nah, tapi sebenarnya kalau gue pribadi, gue membedakan bagian computer science dengan software engineering itu berdasarkan sebuah prinsip yang diajar sama mentor gue. Jadi, maksudnya mentor gue ini punya opini tentang apa bedanya computer science dengan software engineering. Dan gue kurang lebih sepakat dengan opini itu. Nah, pas gue lagi baca buku yang lain, ini bukunya J. Wengro, namanya Common Sense Guide to Data Structure and Algorithm, ada kalimat ini nih, menarik. Dia bilang gini, jadi ketika kita mengukur kualitas kode, itu ada dua alat ukur sebenarnya. Alat ukur yang pertama itu maintainability. Jadi, seberapa gampang kode itu dibaca, diorganisir, seberapa moduler, itu maintainability. Yang kedua itu efisiensi. Jadi, seberapa cepat kodenya. Terus, seberapa kompleksitasnya seberapa rendah gitu. Nah, ini sebenarnya sejalan sama opini mentor gue. Dan kemudian gue adopt sih menjadi opini gue juga. Opini gue, lagi-lagi yang teman-teman lihat di layar, ini bukan definisi formal, tapi ini opini. Ini opini gue. Gue dapat dari mentor gue dan seterusnya. Tapi ini opini. Opini gue, computer science itu tentang kode efisiensi. Sementara software engineering itu tentang kode maintainability. Tapi, meskipun begitu, sebenarnya ketika kita bekerja sebagai seorang software engineer profesional, kita harus bisa dua-duanya gitu. Dan itulah alasannya di insinyur online ini, di season satu, season satu. Maksudnya, kurikulum yang kita share kemarin ke teman-teman di episode 000, itu kan ada kurikulum tuh. Itu ceritanya kurikulum season pertama kita. Makanya di kurikulum season pertama kita, itu ada dua-duanya. Jadi, paruh pertama season ini, kita akan bicara kode efisiensi. Kita akan bicara soal algoritma, kita bicara soal struktur data, kita bicara soal gimana ngukur kompleksitas, gitu-gitulah. Nah, di paruh kedua, kita akan ngomong soal kode maintainability. Kita akan bahas tentang object-oriented programming, TDD, clean code, solid principle, dan design pattern, gitu. Harapan kita sebenarnya dengan kurikulum kayak gini, teman-teman yang ngikutin channel ini, yang belajar bareng kita, itu dapat dua-duanya, dapat dua-dua part ini. Dan karena emang menurut kita itu penting sebagai software engineer. Jadi, enggak bisa kayak cuma salah satu aspek doang, gitu. Nah, itu di tournya, udah agak panjang juga, udah 10 menit ngomongin itu. Anyway. Nah, sekarang kita mau bahas struktur data. Tapi, gue pengen pakai sampel yang dekat dengan sehari-hari kita, gitu ya. Makanya gue pakai life score. Karena gue kalau udah weekend gini tuh, jam malam keriannya buka life score. Nah, gue rasa mayoritas teman-teman, terutama kalau cowok ya, enggak tahu deh. Cewek juga apa enggak, enggak tahu. Ntar, ini lagi. Ya, pokoknya. Gue tebakan gue sih, banyakan teman-teman tahu tuh life score, pernah buka life score. Nah, kalau buka life score, coba klik kanan. Kalau teman-teman programmer atau kuliah di jurusan teknik informatika atau fasil, kamu pasti tahu tuh, inspect element. Jadi, klik kanan di halamannya. Lo inspect element. Ini nanti ada tab, pindah ke tab network. Buka tab network. Di bawah, jadi nanti muncul di browser lo di bawah. Itu klik si angka 7 ini, di kiri. Gue enggak tahu kenapa 7, dia namain ini, call-nya. Mungkin per 7 detik, who knows. Anyway, ini di kanan ada respon. Nah, respon ini yang dibalikin sama servernya si life score ke browser kita. Ini sebenarnya panjang, panjang banget itu. Kalau lo lihat aja tuh, scroll bar-nya di bawah tuh panjang banget sebenarnya. Tapi, gue coba sederhanain. Gue ambil bagian atas aja. Jadi, tadi kan di atas tuh, itu peralaman Premier League. Itu Everton lawan Sonvilla. Itu game week kemarin sebenarnya. Terus match kedua itu Newcastle lawan Arsenal. Nah, ini kita sederhanain ya. Nah, terus kita fokus ke event doang. Jadi, ternyata kalau di life score itu pertandingan itu disebutnya, apa, dimodelkan sebagai event. Nah, ini lagi-lagi ini sebenarnya udah gue potong-potong banyak. Sebenarnya enggak sesederhana ini. Cuman gue potong aja bagian yang menurut gue perlu. Jadi, ini kita lihat ada dua event. Event yang pertama itu ID-nya 267827. Tim yang main Everton lawan Assonvilla. Event yang kedua, ID-nya 267828. Yang main Newcastle lawan Arsenal gitu ya. Nah, dalam pemrograman, struktur data si event ini tuh disebutnya array. Nah, apa tuh array? Array itu adalah struktur data yang bisa menampung lebih dari satu elemen di dalamnya. Tapi, array ini tuh agak kompleks sebenarnya. Karena dia array of hash sebenarnya. Gue yakin kalau teman-teman yang udah jadi belajar pemrograman, tahu hash apa. Tapi, gue enggak mau mulai dari situ. Nanti kita akan ada satu sesi sendiri di sebagian struktur data. Nanti bukan episode kali ini. Itu kita akan ngebahas tentang hash. Anyway, kita coba dengan data yang lebih ringkas, yang lebih gampang. Gimana kalau top four team? Jadi, kita bikin array namanya top four teams. Isinya top four Premier League. Ada City, ada United, ada Leicester. Gimana sih pronunciasinya? Leicester? Anggap aja Leicester lah ya. Kalau salah, kasih tahu gue aja di komen tuh. Sama Chelsea. Ini top four gitu ya. Ini array yang cukup sederhana. Kenapa? Ini array, elemennya string semua. Jadi, string pertama Manchester City, string kedua United, dan seterusnya gitu. Jadi, lebih mudah kita manipulasi nanti. Anyway, kita lanjut. Nah, kalau teman-teman lihat data kayak gini sebagai manusia gitu ya. Kalau ditanya nih, eh Liverpool masuk top four nggak gitu. Itu cepat, langsung bisa jawab. Enggak gitu. Nah. Jadi kayak kuliah online, gue sambil baca lecet komen. Anyway. Cepat, kita manusia itu bisa cepat ngejawab. Itu enggak. Liverpool tuh nggak masuk top four. Nah. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Jadi, ini gue ada observasi menarik. Jadi, gue kan banyak terlibat di program-program gue akademi. Di beberapa program yang target pesertanya itu teman-teman yang bukan datang dari jurusan informatika atau fasilkom atau apapun gitu. Yang maksudnya yang belum familiar dengan programming. Itu ternyata ada kesulitan ketika diminta untuk membuat sendiri algoritma untuk melakukan pencarian elemen di dalam sebuah array. Kenapa? Karena kalau kita lihat pakai mata manusia, misalnya ini Liverpool ada nggak di R&D. Ya, langsung ketahuan nggak ada apa yang dicari lagi gitu. Maksudnya, mata kita sebagai manusia langsung lihat tuh. Ya, emang nggak ada apa yang perlu dicari lagi gitu. Tapi komputer tuh nggak kayak gitu. Kenapa komputer nggak kayak gitu? Nah, karena ini ada hubungan dengan bagaimana array bekerja. Nah, ini gambar ini, gambar yang kotak-kotak banyak ini. Ini 8x8 kalau gue nggak salah. Ini kotak-kotak 8x8 ini simplifikasi dari bagaimana representasi memory komputer. Aslinya nggak kayak gini. Maksudnya ini oversimplified banget. Tapi ya for the sake of ilustrasi ya. Sebenarnya kalau mau nanti ada episode khusus bahas Sebenarnya gimana sih dari memory itu disimpan secara hardware bisa aja. Cuman itu nantilah di season-season berikutnya lah. Oke. Nah, ini kira-kira kayak gini array itu bentuknya sebenarnya. Matrix kayak gini, kayak kotak gini. Nah, kemudian kalau kita bikin array dengan 4 elemen, maka komputer itu akan mengalokasikan 4 sel memori. Jadi, satu kotak-kotak kecil itu sel memori gitu ya. Yang berdekatan. Harus berdekatan dia. Jadi, ada alasan nanti kenapa. Jadi, berdekatan gitu. Nah, kemudian ketika kita assign, assignment itu operasi assignment itu adalah sebenarnya lo memberikan label terhadap data. Jadi, datanya itu ini, Manchester City, Manchester United, Leicester City, sama Chelsea itu data. Labelnya itu top 4 teams gitu. Nah, ketika kita lakukan assignment kayak gini, sebenarnya si komputer itu masukin ke data tadi. Eh, tentu gak kayak gini ya representasinya itu pakai bit 0101 gitu. Ke sel-sel memori tadi tuh. Jadi, kayak gini. Kayak yang digambar di kanan ini. Nah, terus ketika komputer melakukan pencarian, dan sebenarnya dia gak kayak manusia. Kenapa? Karena komputer itu sebenarnya gak tahu elemen-elemen di dalam sel-sel memori tadi isinya apa. Dia cuma tahu alamat sama indeks. Nah, nanti akan gue bahas di slide-slide di bawah nanti ada. Kenapa tuh? Soal address dan indeks. Tapi komputer tuh kira-kira ngeliatnya kayak gini nih. Dia gak tahu isinya apa. Makanya kalau kita melakukan pencarian, komputer melakukan pencarian di array, dia akan harus mengakses satu-satu. Jadi, lihat. Ambil elemen pertama. Jadi, sel memori yang pertama. Dia lihat. Dia buka gitu ya. Oh, ternyata Manchester City isinya. Baru dia bandingin. Sama gak sama Liverpool? Oh, gak sama. Kalau gak sama, dia lanjut. Elemen kedua. Liverpool bukan isinya. Ternyata isinya MU? Bukan. Lanjut lagi dia ke elemen ketiga. Oh, ternyata Leicester? Bukan juga berarti kan? Bukan Liverpool. Lanjut. Oh, terakhir Chelsea? Bukan. Nah, karena udah sampai ujung array, udah sampai ujung si array-nya, masih belum ketemu juga, yaudah baru dia simpulin. Gak ketemu gitu. Nah, gitu cara sebenarnya kalau boleh dibilang simplifikasi dari cara komputer melakukan pencarian di array, di sebuah array. Nah, sekarang, tadi kan kita udah melakukan simulasi langkah-langkah tadi ya. Sebenarnya kita kan pengen ketika orang nanti melakukan pencarian array, dia tinggal ngikutin aja langkah-langkah kita tadi. Jadi, gak usah pusing-pusing lagi mikir gimana caranya. Nah, kita coba bikin pakai bahasa manusia ini di kanan. Gue gak usah tersebutin. Tapi, kenapa? Karena sekarang bahasa manusia ini mau kita translate jadi bahasa pemrograman. Nah, gue pakai Ruby buat contoh snippet kodenya. Kenapa? Karena menurut gue Ruby ini salah satu bahasa yang paling mudah dipelajarin. Satu, kedua dia OOP. Ini akan kepakai banget di paruh kedua season pertama kita. Dan Ruby itu menurut gue ini, dia nyaris bisa dibaca seolah-olah itu bahasa Inggris. Anyway. Kita coba ya translate. Jadi, apakah sebuah array ada di dalam, sebuah item ada di sebuah array? Itu kita berarti mendefinisikan nama method di Ruby. Jadi, is included. Kita definisikan begini, item array. Kemudian, kita suruh dia mulai dari elemen yang pertama. Kemudian, apa yang dilakukan di tiap elemen ini dibandingin. Jadi, dibandingin apakah elemen ke N. Jadi, kalau di kode ke I berarti ya. Apakah elemen ini itu sama dengan item yang kita cari. Kalau gak sama, di skip. Kalau di Ruby, sebenarnya lo bisa aja pakai next. Tapi, gak perlu sebenarnya maksudnya bisa yaudah dibiarin aja. Jadi, dia gak bakal ngapa-ngapain. Kalau ketemu, maka disimpulkan bahwa itemnya ketemu. Dalam hal ini, menyimpulkannya adalah kita tadi punya variable di atas namanya found. Di awal kita kasih dia itu by default false. Jadi, kalau array-nya kita looping, misalnya kita looping, terus gak ketemu juga, maka tetap si found-nya kan nilainya false. Tapi, kalau ketemu, ada found-nya berubah jadi nilainya true. Nah, si found-nya yang kita balikin. Itu namanya return value. Kalau Ruby, di Ruby, semua method itu ada return value-nya. Jadi, kita balikin nih si found ini. Kalau ketemu, true. Kalau gak ketemu, berarti false. Nah, ini yang barusan kita lakukan sebenarnya itulah definisi algoritma. Jadi, banyak definisi algoritma di, kalau lo googling gitu ya, banyak banget. Gue coba ambil yang paling simple sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya algoritma memang sesimpel itu. Step by step, prosedur for solving problem. Atau accomplishing something gitu. Nah, ini menurut Miriam Webster. Dan ini kalau teman-teman lihat yang di kiri, itu kan sebenarnya itu deskripsi tadi di slide yang awal-awal tuh. Ketika kita mau, sebelum kita menerjemahkan dari bahasa manusia ke bahasa pemrograman. Basically itu. Langkah-langkah untuk memicahkan masalah gitu. Nah, tapi jadi sebenarnya algoritma itu apakah harus dalam bahasa pemrograman? Enggak juga gitu. Sebenarnya apapun langkah-langkah yang well-defined, yang untuk memicahkan masalah itu algoritma juga. Tapi apa bedanya algoritma dengan bahasa pemrograman dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Salah satunya bahasa manusia. Nah, kita lihat dulu tapi algoritma kita tadi running-nya benar atau enggak. Jangan-jangan kita udah kepedean gitu, udah solve terus ternyata enggak jalan gitu. Nah, ini gue pakai replit. Replit itu repl.it gitu. Ini jadi gue sama Gio masih eksperimen. Karena nanti di episode-episode berikutnya kita bakal ada pair programming. Jadi, Gio nulis kode, tesnya gue nulis solusinya. Terus gue nulis tesnya, Gio nulis solusinya gitu. Jadi, kayaknya bisa pakai replit. Kayaknya ya. Tapi juga gue sebenarnya saran, terutama kalau ada teman-teman yang ikutan belajar di kanal ini yang di awal masih, katakanlah belum familiar dengan pemrograman sama sekali. Pakai replit itu beginner friendly banget. Karena lo tinggal buka browser, kemudian lo pilih aja lo pakai bahasa apa. Lo masuk ke situsnya replit, terus lo pilih lo pakai bahasa apa. Itu environment-nya udah tersedia. Kenapa? Karena kalau enggak, lo mungkin nanti harus ambil contoh kayak Ruby. Ruby itu di Windows itu agak rumit sedikit dia. Jadi, makanya gue, ini laptop gue Windows, tapi gue pakai ini, pakai WSL, pakai Linux yang jalan sebagai subsistem di Windows gitu. Anyway, ini di replit, gue coba copy-paste kode yang barusan, di run. Ternyata benar, Liverpool itu hasilnya false tuh. Jadi, di konsol di kanan teman-teman bisa lihat, enggak ada. Liverpool enggak ketemu di area kita. Nah, tapi sebenarnya kalau teman-teman ngeh, teman-teman notice, itu ada yang aneh loh sebenarnya sama kode kita. Apa tuh? Nah, algoritma kita tuh sebenarnya, ini gue nge-print ini, naruh nge-print langkah, jadi supaya tiap kali looping di algoritma kita, itu di-print ke konsol. Sebenarnya jelek nih, ini kalau udah gil pasti dikatain lo kok nge-put gini, nge-print di kode. Anyway, tapi gue pengen ngasih visual aja ke teman-teman, biar enak kelihatan gitu ya. Anehnya apa? Anehnya adalah, ini kalau Liverpool, ini kan jelas ya, dia nge-loop terus gitu ya, nge-loop terus. Begitu udah kelar, area-nya cuma 4, dia udah lewat gitu ya. Yaudah, enggak ketemu, udah. Dia nge-print false. Tapi yang lucu, kalau kita pakai Manchester City, ternyata dia nge-loop terus juga tuh, sampai yang terakhir. Padahal Manchester City itu kan item, ada ya item yang pertama bahkan. Kan logikanya harusnya yaudah, kalau Manchester City udah ketemu, udah ngapain diterusin. Kan kita udah dapet apa yang kita cari gitu. Dia ada atau enggak di array itu gitu. Nah, itulah kenapa sebenarnya kita lebih enak bikin, nulis algoritma itu dalam bahasa pemrograman. Kenapa? Karena kita kan tadi nulis algoritma yang di kiri, itu kan kita ngikutin ini ya, tadi kita bikin dalam bahasa manusia, terus kita terjemahin satu-satu. Masalah dengan bahasa manusia, bahasa manusia itu ambigu. Ambiguity-nya tinggi, bahasa manusia. Enggak peduli bahasa apapun, maksudnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa gue, dulu gue di pesantrin, gue tahu bahasa Arab gitu ya. Gue pernah les bahasa Jepang, gue tahu dikit-dikit bahasa Jepang. Paling enggak buat ini lah, buat apa, kalau main Ghost of Tsushima, ada kata-kata, kosa-kata yang gue tak tahu lah. Anyway, enggak penting. Tapi, poinnya adalah bahasa manusia itu ambiguity-nya tinggi gitu. Jadi kalau kita cuma define kayak tadi, kita lupa mengatakan bahwa kalau udah ketemu, udah, enggak usah diterusin. Nah, kalau di bahasa pemrograman, itu kelihatan clear bedanya antara secara eksplisit dibilang kalau ketemu berhenti dengan enggak. Makanya kita taruh break di sini. Kalau kita taruh break di sini, hasilnya kayak gini. Jadi, ketika ketemu Manchester City, itu kalau teman-teman lihat yang kanan di konsol, begitu langkah ke 0 Manchester City, udah, yaudah. Dia, apa, bakal berhenti tuh. Gak bakal lanjut tuh dia. Yaudah, karena udah ketemu gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, nah, ketika, apa, kalau boleh gue bilang, algoritma kita yang kedua, yang pakai break tadi, dia lebih efisien daripada algoritma kita yang pertama, yang gak pakai break. tapi pertanyaannya sebenarnya, emang cara ngukur efisiensi algoritma itu gimana sih? Ya kan? Nah, jadi, cara ngukur efisiensi algoritma itu bukan dari berapa lama waktu yang diperluin sama komputer untuk mengeksekusi algoritma itu. Kenapa? Karena kode yang sama, algoritma yang sama persis. Kalau dieksekusi di mesin yang beda, hasilnya juga beda waktunya. Ambil contoh, algoritma kita tadi, yang sama gitu ya, dirun di Macbook Pro yang, apa namanya, yang speknya tinggi dengan Macbook Air yang jadul, yang speknya gak terlalu tinggi, pasti bakal lebih cepat dirun di Macbook Pro yang speknya tinggi gitu. Nah, makanya waktu itu gak bisa jadi ukuran ketika kita ngukur efisiensi algoritma. Nah, apa yang bisa jadi ukuran? Yang bisa jadi ukuran adalah berapa banyak langkah komputasional yang kita perlukan untuk mengeksekusi algoritma kita gitu. Nah, ini pengukuran ini disebut dengan istilah time complexity. Ada notasinya sendiri, namanya Big O, notasi Big O, Big O notation, itu nanti akan kita pelajarin di episode besok. Anyway, tapi, poinnya adalah algoritma kita yang pertama, kalau dengan data yang sama kayak tadi ya, areanya isinya sama, itemnya Liverpool, dia akan selalu menemukan itemnya MacCity, dia akan selalu perlu empat langkah untuk menentukan si Manchester City ada di Arabic Four Team tadi apa enggak. Sementara algoritma kita yang kedua akan selalu cuma perlu satu langkah aja. mau diran dimanapun sama itu. Empat langkah dan satu langkah, enggak ada perbedaan. Makanya, boleh kita katakan algoritma kita yang kedua itu lebih efisien daripada algoritma kita yang pertama. Gitu. Nah, kemudian, gue mau lanjut ke konsep yang selanjutnya dulu, itu, tadi kan operasi pencarian ya, nge-search, kita punya array, kita search. Sekarang, ini janji gue tadi, bahas soal address sama ini, bahas soal address sama index. Nah, sebenarnya, gimana sih array itu cara kerja komputer, ngebaca array. ini sebenarnya komputer itu ketika kita bikin array, dia juga, komputer itu tiap memori, itu dia punya address. Tapi, ini lagi-lagi, ini representasi yang disimplifikasikan, gitu ya. Aslinya enggak gini, address komputer itu enggak 4 digit gini, biasanya 0x000 something, gitu ya. Tapi, ini gue simplifikasi, anggap aja address itu 1000, 1001, 1002, dan lain-lain, gitu ya. Nah, kemudian, kalau kita bikin array, kayak tadi, dia akan cari blok memori yang bisa dia reserve, gitu ya, dan harus berdekatan. ambil contoh ini, kita ambil blok 1027 sampai 1030. Dengan data yang tadi, maka kita akan lihat kayak gini, CT itu ada di memori dengan alamat 1027, United di 1028, Lestery 1029, dan seterusnya. Nah, ini nih, jadi kalau teman-teman lihat video kita yang episode pertama, ada kebetulan di komen sama Mas Arya Hidayat, itu, Mas Arya bilang, wah, array indeksnya mulai dari 0, kasian dong yang bahasa pemorgraman lu, karena indeksnya mulai dari 1. Nah, ini, ada alasan ini kenapa mayoritas bahasa pemorgraman, itu array-nya dimulai dari 0. Tidak dulu, mayoritas enggak ya? anggap aja mayoritas deh, atau kebanyakan, ya kebanyakan ya mayoritas. Ya, anyway, tapi kenapa bahasa-bahasa pemorgraman banyak yang pakai indeksnya dari 0? Nah, jadi, ketika kita bikin, apa namanya, sorry, mulai dari memori dulu, jadi, komputer itu, dia bisa mengakses memori, alamat manapun di memori, secara random. Jadi, dia bisa langsung ke 1029, dia enggak perlu dari 1028 dulu. Jadi, alamat manapun di memori, dia bisa langsung akses cepat, gitu. Nah, inilah kenapa memori itu disebut juga sebagai random access memory, karena dia bisa diakses secara random sama komputer alamatnya, gitu. Nah, tiap kali kita bikin array, maka komputer itu akan mengingat alamat dari elemen pertama array itu, gitu. Jadi, dalam kasus array kita di layar, komputer akan ingat tuh, oh, dia elemen pertamanya alamatnya di 1027. Nah, oleh karena itu, banyak bahasa pemrograman bikin indeksnya 0, dari 0. Kenapa? Karena kalau mau mengakses indeks tertentu di array, dia pakai rumus cukup alamat plus indeks, gitu. Maksudnya, jadi, contoh, ini kita, array-nya misalnya namanya teams, gitu ya, kita mau akses indeks yang pertama, indeks satu, bukan indeks pertama, indeks pertama 0. Indeks satu, maka komputer akan langsung mencari memori di alamat, dia kan tahu tadi ya, alamat elemen pertama di mana. Yaudah, tinggal alamat elemen pertama ditambah indeks. Jadi, 1027 tambah 1, 1028. Begitu kita bilang, eh, gue perlu dong array, ngambil elemen dengan indeks satu dari array teams. Langsung cepat dia lompat ke alamat 1028. Langsung dapat datanya, oh, itu Manchester United. gitu. Nah, oleh karena itu, operasi read dalam array, itu dia, computational step yang dia perlu itu cuma satu, Makanya dia cepat, cepat banget. Sekali akses, langsung dapat datanya. Nah, gitu. Nah, itu tadi, sengaja, lumayan, kita udah bahas soal, apa ya, kalau gue bilang itu dasar-dasarnya soal algoritma dan struktur data. Nah, di episode besok, itu kita akan bahas lebih banyak lagi soal struktur data array, kita akan bahas insert gimana, delete gimana, dan berbagai variasi algoritma untuk melakukan search pada array. Kita akan, jadi, kalau tadi teman-teman kita ngomongin efisiensi, kita ngomongnya langkah, Satu langkah, dua langkah. Tapi sebenarnya ada notasi yang lebih resmi, yang lebih benar, dan lebih reliable untuk mengukur apakah sebuah algoritma itu efisien atau enggak. Namanya notasi Biko. Ini akan kita pelajarin di episode besok. Terus nanti kita akan memodifikasi array kita, jadi kan, kita kan belajar array ya. Cuman, modifikasi satu aturan doang, tapi itu dampaknya akan besar pada keseluruhannya. Jadi, read-nya jadi beda, search jadi beda, insert, delete jadi beda, gitu. Kalau kesampaian, sebenarnya gue juga pengen bahas algoritma sorting, tapi, enggak tahu, kita, ini aja, kita lihat aja. Tapi mungkin, gue konservatif aja, mungkin itu sorting satu lagi, episode satu lagi setelah itu. Nah, tadi kita udah bahas ya, sekilas ya, apa dasar-dasarnya algoritma dan struktur data. Sekarang, kenapa sih penting mempelajari algoritma dan struktur data sebagai seorang profesional. Jadi, maksudnya, kalau teman-teman mau bekerja sebagai software engineer profesional, ngapain sih, gitu. Jadi, ngapain capek-capek belajar, gitu. Kan, di bahasa popular modern, sebenarnya itu tinggal pakai. Nah, kode kita tadi, kan kita capek-capek itu bikin is included. Sebenarnya, di Ruby, itu, teman-teman bisa tinggal pakai ini, yang di layar, teams.include, tanda tanya, itu adalah algoritma pencarian elemen di dalam array yang udah built-in sama Ruby-nya. Jadi, sebenarnya di Ruby udah ada, kita gak perlu bikin, tuh. Jadi, ngapain capek-capek bikin, gitu kan. Ini dari, di tatanan ini ya, datanan pemrograman. Atau, misalnya, daripada kita capek-capek bikin instruksi dalam bahasa assembly, kenapa gak dipakai OS modern aja, Windows, Mac OS, atau Linux, gitu. Begitu juga, kita ngomong yang lebih luas lagi, kita ngomong infra, gitu ya. Daripada kita bikin infra sendiri, kabel, apa, semraut di sana-sini, gitu ya. Kenapa gak? Yaudah, pakai aja cloud infra, ada AWS, ada GCP, ada Azure, gitu kan. Nah, jadi, sebenarnya, di akhir hari, sebenarnya, software engineering itu adalah, lapisan-lapisan, gitu. Lapisan-lapisan abstraksi. Jadi, dari yang paling bawah, itu, apa, fisik, gitu ya. Jadi, arus listrik, gimana kita bikin arus listrik itu bisa jadi 01, itu ada ceritanya, jadi awalnya itu gak 01, ada varian, tapi 01 yang akhirnya dipilih, kenapa? Kalau nyala, 0, mati 1, gitu. Sebenarnya, karena arus listrik itu gak 01, tapi dia gelombang sinusoidal, gitu. Anyway, itu gak topik kita, tapi bisa dibahas, sebenarnya nanti-nanti lagi. Terus, jadi transistor, gimana transistor itu ngebentuk logic gate, terus, nah, jadi gate, terus kemudian, jadi arsitektur hardware. Itu layer demi layer, gitu. Makin, bawah layernya, sebenarnya, makin kompleks, tapi makin, atas layernya, itu makin penuh dengan abstraksi. Nah, jadi, ada benernya, jadi kalau, misalnya kita mau coding, ke halaman yang tadi ya, kalau kita mau coding di bahasa assembly, itu jauh lebih susah, daripada kita mau coding di bahasa, modern, high level language, seperti, Ruby, seperti Java, seperti Kotlin, gitu-gitu. Jauh lebih sulit pakai assembly, jauh. Nah, jadi, ada benernya, kalau ngapain sih, belajar yang, dalam banget gitu, tapi, ada tapi-nya. Tapi-nya apa? Tapi-nya adalah, sebenarnya, ada harga yang harus kita bayar, ketika kita bergantung pada abstraksi tertentu, di level manapun abstraksi tersebut. Apa contohnya? Misalnya, kita udah bergantung pada satu abstraksi, oke, gue mau pakai bahasa pemergaman Java. Nah, itu ada paradigma sendiri, yang dianud sama Java, karena semua abstraksi itu beropini, gitu. Jadi, semua abstraksi itu punya opini, bahwa, oke, dia pakai paradigma ini. Kalau Java, paradigmanya object-oriented. Kalau misalnya kita pakai, misalnya Haskell, dia paradigmanya funksional. Terus, type. Kalau kita pakai Ruby, dia dynamic. Kalau kita pakai, Java, misalnya dia static. Sintaksi juga, ada opini-nya masing-masing. Ada yang pakai, apa, apa, apa sih, kurung kurawal, ada yang pakai titik koma, ada yang enggak, gitu. Jadi, semua, karena semua bahasa pemrograman, itu punya, punya orientasi yang berbeda, tentang masalah apa yang mereka mau pecahkan, gitu. Nah, dan setiap lapisan abstraksi itu, sebenarnya punya penalti, gitu. Kenapa? Karena, kalau kita coding di assembly, itu ribet banget, bikin bahasa, tapi, jauh lebih cepat, daripada kalau kita coding di high level language, gitu. Dan, belum tentu semua algoritma bawaan, yang disediakan bahasa pemrograman, itu yang paling efisien, gitu. Terus juga, kadang kita, kalau kita enggak paham di bawahnya, gitu ya, underlying teknologinya, kita bisa lupa bahwa, setiap abstraksi itu punya keterbatasan, gitu. Jadi, anggaplah kita pakai, library ORM, ORM itu biasanya library yang dipakai, untuk web framework, kayak RLS, dia punya active record, itu ORM-nya. gue kurang familiar dengan ORM yang lain, tapi banyak ORM, jadi, itu adalah library untuk, daripada kita bikin query, kita cukup, kalau RLS misalnya, contoh, ada ini, kita pakai sintaks yang mirip Ruby, itu query di-generate, tapi sebenarnya, belum tentu, query yang di-generate library itu, yang paling optimal, gitu. Most of the time, most of the time, sebenarnya optimal, tapi, ada aja kasus-kasus yang enggak kayak gitu, gitu. Itu contoh, gitu. Nah, abstraksi juga bisa keadaan luar, ambil contoh, kita bergantung sama bahasa pemrograman tertentu, atau framework tertentu, atau library tertentu, itu, bisa aja suatu hari, kita pakai library open source, gitu ya, suatu hari, pembuatnya capek, aduh lah, gue enggak mau, nge-maintain ini lagi. Atau bisa jadi, suatu hari, komunitasnya bubar, gitu. Gak tahu, ada konflik, atau apa, bubar, gitu. Atau bisa, jadi akhirnya kita juga kesulitan, kalau mau nanya-nanya, gitu, kalau ada problem. Nah, itu salah satu penalti, kalau kita bergantung pada abstraksi, tanpa memahamin, yang ada di bawah abstraksi tersebut, gitu. Nah, jadi, ketik, jadi sebenarnya, ya, kalau masalah yang kita mau solve, itu masih ada dalam koridor, kemampuan abstraksi, sebenarnya fine-fine aja. Baru mulai ada problem, ketika, masalah yang mau kita solve, itu udah gak ada di, koridor yang, dimampui oleh abstraksi yang kita pilih. Tahunya dari mana? tahunya, kita sebenarnya bisa pilih, tahunya, apakah kita tahu kepentok, jadi, kita lagi nyoba, terus kepentok, terus, wah, rata gak bisa. Atau, yaudah dari awal, kita memang mempelajarin abstraksinya, sehingga kita tahu apa batasannya. Gue ambil contoh, real, ini dari pengalaman kerja, jadi, pada satu titik, waktu dulu, itu, di kantor, itu, kita kan, semua aplik, service-service kita ada log, ngeluarin log. Log itu, ternyata banyak banget log kita, karena service kita ratusan, lognya banyak banget, itu sampai Google Stack Driver-nya, waktu itu, waktu itu ya, sekarang udah enggak sebenarnya, tapi waktu itu, itu kurang itu, jumlah log yang bisa di, matrix yang bisa di transmit, per second-nya itu kurang. Akhirnya, waktu itu Gio, dan gue di tim Gio juga, kita bikin namanya Barito. Sebenarnya gue gak masuk tim Barito, tapi, Gio itu, bikin namanya Barito, itu buat, apa, karena tadi ada keterbatasan, dari yang disediakan sama, sama tooling yang kita punya, kita bikin sendiri, ya gitu, itu contohnya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya, kita sebagai profesional, tentu pasti pengen berkembang, pengen pengetahuan bertambah, pengen pekerjaan lebih challenging, gitu, pengen imbalan lebih besar, barangkali, pengen lebih didengar opininya, barangkali, gitu ya. Nah, jadi, cara termurah untuk berkembang, adalah sebenarnya, kita belajar ke bawah, apa maksud yang belajar ke bawah? Jadi, ketika kita, saya teman-teman, belajar web programming, pakai Rails, gitu. Sebenarnya, jangan mentok, di pakai Rails-nya aja, tapi, di bawahnya Rails, ada apa sih, gitu. Oh, ternyata, dia bikin ORM, ORM-nya itu, Active Record. Active Record itu kayak gimana sih, gimana sih dia menerjemahkan, menerjemahkan kode kita yang, dalam Ruby, menjadi query. Nah, itu, itu cara, paling mudah, paling murah, untuk berkembang, karena, opsi lainnya adalah, kepentok, Sampai satu titik, kita pakai sebuah framework, atau library, atau bahasa pemrograman, dan ternyata, ada batasan dari abstraksi, yang disediakan buat kita, gitu. Nah, kita, dan, banyak juga kekeliruan lain, karena kita, bergantung sama abstraksi, gitu. Ambil contoh, misalnya, wah, gue, kapok lah pakai, bahasa pemrograman, B, karena, bahasa pemrograman B, itu lambat. Nah, ini, sebenarnya, apa iya, gitu. Nah, kenapa? Karena sebenarnya, sebenarnya, bahasa pemrograman itu, gak, itu cepat banget, gitu. Jadi, 90 second, di, di, di mesin, itu, sebenarnya, setara, kalau pakai human time, itu, tiga, milenia, itu apa ya? Milenia, milenia apa sih? Juta ya? Tiga juta tahun, gitu. Anyway, tapi maksudnya adalah, ini pernah jadi sesi juga, waktu itu, pernah kita bahas, Gio bahas di, 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 di ruby, tiap kali orang bilang ruby itu lambat, sebenarnya, gak, atau real selambat, sebenarnya, problemnya, seringkali, gak di situ, gitu. Nah, itu, jadi, tadi itu sekilas, apa, namanya, kita udah bahas, kenapa, tentang, struktur data dan algoritma, dan kenapa keduanya ini berkelindan, gitu ya, kenapa keduanya ini saling berhubungan erat, gitu ya. Kita juga udah bahas, kenapa, kita sebagai seorang profesional, software engineer, perlu mempelajari keduanya. Again, semoga, yang gue bahas tadi, bermanfaat, gitu ya, buat teman-teman. Sorry juga hari ini, gak bisa full team, ya tadi, Gio ada, ada keperluan mendadak, sorry juga jadi sepi, gak ada musiknya, musiknya, Gio yang tahu tuh, cara nge-mixingnya. Ya, itu aja dari gue, mungkin gue akan ngeliat, komen-komen nih sekarang, tanya jawab. Oke, silahkan, nah, oke, gue, sekarang gue sambil lihat komennya. Oke, komen pertama, kayak kuliah, ya, ya, sorry ya, jadi sendirian, jadi, Ijudin, Leicester, kayaknya gitu, Mas Dino, Mas Dino, FatsMU ternyata, anyway, oke, Pak Rajib, you got this, thank you. Engjay Tarigan, mayoritas hampir semua, tapi memang ada beberapa mulai dari satu, ya, nih, Gio lagi yang tahu, oh, bisa ya, sebenarnya, keluar nggak tuh di Youtube, oh, ya, benar, mantap. Rivaldi, keren, terima kasih, Rivaldi. Ijudin Samil, nah, Ijudin Samil bilang, sebenarnya kalau competitive programming itu, seberapa penting untuk dipelajarin? nah, oke, ini ya, ini pertanyaan bagus, jadi sebenarnya, ini opini, opini gue, barangkali teman-teman di segeri, tapi, si competitive programming itu, bagus, untuk dipelajarin, karena itu ngelatih problem solving yang paling nyerau banget, gitu, jadi, kalau teman-teman udah masuk ke, misalnya teman-teman udah masuk ke kerjaan, dan udah masuk, misalnya, teman-teman, kerja, misalnya, bikin, bikin, API, API server, pakai golang, misalnya, itu banyak, udah banyak framework-nya, gitu, dan, dan, agak tinggal pakai, tapi, maksudnya, bukan tinggal pakai, tinggal pakai banget, tapi, maksudnya, ya, maksudnya, kalau teman-teman gak belajar sendiri, di bagian itunya, nanti bisa lupa, tentang si problem solving dengan algoritmanya, gitu, nah, itu, jadi, dengan kata lain, sebab perlu belajar, menurut gue perlu, menurut gue perlu, jadi, tetap, tapi, kalau teman-teman kerja, tetap utamakan, tentunya, tetap utamakan, ini ya, yang menunjang pekerjaannya, tapi, seperti yang gue bahas di episode pertama, kalau teman-teman lihat episode yang pertama, kalau belum, lihat, itu, kita bahas, ini, sebenarnya, kita harus bikin kurikulum, kita sendiri, in the end of the day, jadi, kita harus benar-benar, kayak, oh, kayaknya gue masih agak kurang nih, pemahaman gue soal abstraksi ini, gue mau pelajarin, kira-kira gitu, oke, oke, nah, mendingan belajar ke bawah, apa ke samping, nah, ini juga sama, jawabannya dengan, dengan tadi ya, sebenarnya, sebenarnya, kita harus decide sendiri, buat diri kita tuh, kita gak, karena bergantung banget, sama situasi kita kan, maksudnya, katakanlah, kita bekerja, dalam pekerjaan kita, kita bersihguh dengan, dua atau tiga teknologi, atau framework, mau gak mau, terus dipajarin, gitu, karena, kita kan mau jadi profisian, di teknologi, yang kita pakai, untuk pekerjaan sehari-hari kan, gitu, gitu sih, jadi, mending kemana, ya, depends, depends ke teman-teman sendiri sebenarnya, silahkan bikin kurikulum sendiri, gitu, oke, itu ya, semoga menjawab ya, Rido, Kak Iqbal tadi mencontohkan pencarian array dengan Ruby, berarti sebelum belajar algoritma dan struktur data, sebaiknya bisa bahasa pemrograman dulu, nah, ini, gini, gini, ada dua, dua hal soal ini, yang pertama adalah, satu, sebenarnya kita agak sengaja, kita di awal tuh gak banyak bahas soal, bahasa pemrograman, kenapa? Karena kita tidak pengen menjadikan, kurikulum kita ini, yang sekarang, sebagai kurikulum yang spesifik dengan satu bahasa pemrograman, bahkan nanti di episode episode selanjutnya, akan ada gue sama Gio, live coding, pair programming, gue pakai bahasa pemrograman satu, Gio pakai bahasa pemrograman lain, gunanya sebenarnya biar teman-teman ngeh bahwa sebenarnya gak gitu gitu, karena kita engineer, engineer tuh solve problem, with whatever the best to tackle that problem, jadi jangan bergantung pada satu bahasa pemrograman, sebenarnya, di satu sisi begitu, di sisi lain, benar, kalau teman-teman mau bisa algoritma dan pemrograman, struktur data, teman-teman minimal harus punya satu bahasa pemrograman yang jadi pegangan, karena itu tools, ibarat kata, ya, gak bisa masak kalau kita gak punya spatula, gak punya pisau, apa lagi, sebenarnya gue gak tahu alat-alat masak, jadi, gak banyak contohnya, tapi kira-kira bahasa pemrograman itu tools, gitu, algoritma dan struktur data itu konsep, kita mempelajari konsep dengan tools, gak bisa tanpa tools, gitu, kita gak bisa, karena tadi ya, teman-teman lihat kan, kita gak bisa nulis algoritma pakai bahasa manusia, karena bahasa manusia itu ambigu, lebih baik menulis algoritma dengan bahasa pemrograman, bahasa pemrograman apa sebenarnya terserah teman-teman, tapi di kelas kita, di kelas, di channel kita, kita mungkin banyaknya bahasa yang OO, Ruby dan Java kayaknya, paling gak season 1, tapi sebenarnya gue sama Gio open, kalau teman-teman mau ngusuhin bahasa pemrograman apa, buat season selanjutnya, gitu, terus sebaiknya, ya, jadi gitu ya, Rido semoga menjawab, oke, oke, nah, di dalam dunia, ini dari Nadiriansyah, bagaimana kita menentukan, menggunakan framework, atau library, diantara banyak framework, atau library yang ada, oke, hmm, pertanyaan berat ini, jadi, sebenarnya gini, kalau, sebagaimana semua jawaban baik, selalu dimulai dengan it depends, agak curang, tapi, poinnya adalah, bergantung pada, nomor satu, masalah apa yang mau kita solve, itu yang pertama, karena beberapa, beberapa hal, beberapa masalah dicocok dengan beberapa proyek, ambil contoh, kita mau, nge-develop, develop sebuah portal, yang itu perlu cepat, dan sebenarnya, gak banyak, gak banyak komputasi yang aneh-aneh, kata saya sih, mendingan pakai yang, framework yang cepat aja, ambil contoh, atau jango, di python, gitu ya, tapi, ambil contoh, kita mau, nge-handle, sebuah masalah, yang nge-handle, uang, misalnya, gitu ya, maksudnya, transaksi, dan, ada nilai uang di situ yang penting, sebenarnya, kalau kayak gitu, idealnya kita pilih bahasa pemprograman yang type safe, gitu, jadi, Ruby janganlah, karena Ruby, dia kan dynamic ya, type safe, terus juga, konkurrensinya bagus, terus juga, imutability-nya terjaga, gitu-gitu, jadi ya, tergantung, dan ada juga, satu aspek lagi, soal dari aspek, humanisnya adalah, dari, meskipun kita ada saring dengan, kriteria teknis tadi, sebenarnya tetap ada, masih banyak opsi, baik lagi, tim kita sebenarnya, paling familiar dengan apa, itu juga salah satu pertimbangan, bisa juga, gitu, oke, oke, selanjutnya, dari, Titanio, Udista, apakah ada referensi platform, menurut mati pemprograman, ada, apa ya, gue lupa ininya, gue lupa URL-nya, Code Wars gitu, ada, ada, itu bagus banget, jadi, kalau mau ngasah ini, di situ, bisa, atau, teman-teman, beli buku, ini bukunya ada di, ntar ya, ada di, ini, samping gue ada lemarinya, ini bagus banget, ini, gue dapat ini dari referensi, dari Mas Aino Najib, nih, kelihatan nggak, tuh, nah, pengarangnya, ini nih, pengarangnya, Presiden, apa, Olimpiade Komputer, apa nih, foundation gitu lah, ini, di Singapura, temannya Mas Aino, gitu, tapi nanti gue, gue share di Discord ya, gue share di Discord, ada apa, platformnya, gue lupa banget, nanti gue bakal googling dulu, nanti, kalau udah ketemu, gitu, itu, semoga menjawab ya, Titanio ya, oke, dari Zulfika, setuju banget, sama pernyataan, nggak boleh bergantung sama, yes, betul, karena ada edge case, betul, jadi, ya, ada kalanya, kayak gue pernah pakai, library pagination, itu, library paginationnya, perlu gue tweak sendiri, karena, ada kebutuhan edge case, yang nggak terpenuhin, gitu, enjoy tarigan, wah, bener nih, kalau bisa next episode, slide-nya di-share sebelumnya, bisa, 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 bisa dipertimbangkan, ide menarik, oke, wah ini sampai tiga kali gini nih, ya, sekedar saran, ya, oke, bisa, bisa dipertimbangkan, oke, itu aja, oh, ada lagi nih, nah, oke, ada seru lagi, ada seru lagi pertanyaan, kalau untuk bekerja di unicorn, kalau untuk bekerja di unicorn, buku di-share juga, sebentar, ini dulu, dijawab dulu satu-satu ya, kalau untuk bekerja di unicorn, skill-man yang lebih penting, untuk seleksi, competitive programming, atau deep knowledge, nah, gini, sebenarnya, bergantung tiap-tiap perusahaan sih, karena tiap-tiap perusahaan itu, dia, menilai hal yang berbeda gitu, contohnya, kalau di kantor kita, di Gojek, itu, jarang dapat pertanyaan algoritma, ya kita punya reasoningnya sendiri, nggak bisa gue share ke publik, tapi, nggak, kita, maksudnya, tapi, semua orang tahu, kalau teman-teman apply ke Gojek, itu, interview testnya itu bukan algoritma, bukan, tapi, ada hal lain yang, yang kita nilai sebenarnya, tapi, ada kantor-kantor lain yang, algoritma, gitu, tapi, sebenarnya tetap aja di, dimanapun, pas udah sampai, itu kan, yang coding interview ya, pas udah sampai ke, around, apa, technical interview, bukan coding interview lagi, pasti teman-teman ditanyain tuh, misalnya, ambil contoh, apa sih bedanya array sama hash, kapan pakai array, kapan pakai hash, misalnya, itu pasti ditanyain, karena, orang pengen tahu, pemahaman fundamentalnya, kuat atau enggak, gitu, nggak pasti, maksudnya, bukan pasti pertanyaannya array versus hash, tapi, pertanyaan sejadis itu, gitu, oke, Hafiz sama, Farhan, sebenarnya sama, pertanyaannya seputar buku, ini nanti, competitive programming, judulnya, saya tulis di komen aja deh, competitive programming, ini karangannya, Stephen Halim, Halim, dan, Felix, Halim, dan, Suhendri, ini bagus, menurut gue, untuk belajar, gitu, terus, sekalian deh, di stream ini juga, biar gue, enggak ada PR, ini, situs yang gue bilang tadi, kalau mau belajar latihan-latihan, ini benar nih, namanya Code Wars, gitu, Code Wars, terus, terus, ada satu buku lagi, yang, menurut gue bagus banget, itu, ada dua buku, tapi buku luar, yaitu, SICP, Structure, dan, Implementation, apa Interpretation, ya, Interpretation, of, Computer, Program, sorry ya, gue sambil ngetik, sama, ini, Common Sense Guide, to, Data Structure, and, Algorithms, gitu, itu aja, itu, oke, itu aja, lihat di komen, ada, itu, tadi, mungkin itu aja, kali dari gue, ini udah jam, 1.55 juga, udah hampir 1 jam, teman-teman ada yang mau tanyain lagi? Oke, sama-sama, oke, kalau nggak ada, kalau nggak ada, sama-sama, Titanio, ya, semoga bermanfaat, jangan lupa, kita, masih ada, episode-episode berikutnya, kita lebih bahas in-depth lagi, soal, besok, kita bakal bahas, array lebih dalam lagi, semua operasi-operasinya, kita bahas, notasi Biko, terus kita juga bahas, itu satu, apa, bagaimana perubahan, simple pada array, bisa dampaknya kemana-mana, gitu, oke, terima kasih buat teman-teman, yang udah, join, gue sangat berharap ini bermanfaat, buat teman-teman semua, sampai jumpa di episode berikutnya, thank you, thank you, selamat menikmati,